Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Tangerang. Pada kesempatan kali ini kembali saya mau membicarakan tentang bagaimana kalau kita mengalami masalah kecemasan yang berulang. Banyak kasus yang berkaitan dengan masalah kecemasan ini awalnya mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Banyak diantara kita mengalami gangguan ini seolah-olah baru terjadi sekarang. Padahal mungkin sudah lama dia alami. Jadi pada dasarnya mungkin bukan berulang tapi belum terdeteksi atau terdiagnosis. Apa yang perlu diperhatikan kalau kita berbicara tentang kondisi ini? Yang paling dominan adalah bagaimana pikiran dan perasaan kita bisa distabilkan dulu. Pada saat itulah kita bisa mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi buat teman-teman yang seringkali mengalami gejala-gejala cemas, ada perasaan was-was, takut sakit ini, takut sakit itu. Pertama kali adalah sebaiknya bagaimana tenang dulu. Pelan-pelan, perhatikan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada gejala sakit, lakukanlah pengobatan dengan baik. Misalnya sakit mah, kasih makan obat sakit mah. Obat sakit leher, kalau sakit leher. Kalau misalnya kaku-kaku silakan. Atau kalau lagi nggak nyaman sekali juga silakan. Artinya kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu nih. Untuk membantu diri kita jauh lebih baik. Lalu kemudian bagaimana kita menentukan apakah ini sebenarnya masalah psikosomatik atau bukan. Kalau diobati dengan pengobatan dan akhirnya bolak-balik ternyata masalahnya itu nggak baik-baik. Ditambah makin ada gejala kecemasan. Dan kecemasan itu bisa memicu gejala tersebut muncul. Nah, ini hati-hati nih. Mungkin teman-teman mengalami yang namanya psikosomatik. Jadi kalau demikian bisa datang ke dokter jiwa untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau datang ke dokter jiwa. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Nggak usah heran ya teman-teman. Dan ada beberapa tips dan kiat yang saya bagikan di berbagai macam video di dalam YouTube channel saya Andri Sikosomatik ini. Teman-teman bisa dulu lakukan segala macam penata laksanaan tersebut. Dengan relaksasi, dengan cara mengolah pikiran yang lebih baik. Dengan menerapkan mantra ikhlas, sabar dan sadar gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Dan setelah itu nanti bagaimana selanjutnya. Kalau nggak baik-baik juga datanglah ke dokter jiwa. Dan diberikanlah biasanya pengobatan ataupun terapi untuk membantu. Kalau terapinya sendiri kadang-kadang nggak perlu lama. Ada beberapa orang yang mungkin cukup dalam waktu 2-3 bulan. Ada yang bahkan 1 bulan aja sudah enakan. Saya biasanya akan melihat kondisi pasien per pasien. Dan ketika kita mengatakan bahwa oh ini kayaknya nggak perlu lama nih pengobatannya. Karena melihat gejala dan respon terapinya. Mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu takut ya berobat. Jangan-jangan nanti kenapa-napa dok. Nggak, nggak bakal begitu ya. Jadi teman-teman kalau yang membutuhkan pengobatan. Datanglah segera ke dokter jiwa. Karena pengobatan ini salah satunya untuk memperbaiki kualitas hidup lebih baik lagi. Dan seperti yang tadi katakan di depan. Kalau berulang gimana dok? Kalau berulang lakukan juga pengobatan dengan baik. Supaya kita bisa mampu mengatasi keadaan kita dengan baik juga. Saya berharap teman-teman semuanya bisa mengatasi keadaan ini segera. Karena kalau kelamaan akan mengganggu kehidupan teman-teman sendiri. Jadi ingat kalau melakukan aktivitas yang baik untuk membantu kita supaya lebih stabil, lebih sehat. Lakukanlah. Jangan bosen. Jangan lupa mantra-nya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Terus-terusan diulang dan disadari benar-benar. Agar menjadi suatu keadaan yang benar-benar sepertinya tidak perlu lagi diingat. Tapi sudah sadar secara natural. Apa adanya demikian. Oke? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua teman-teman kita berbahagia. Dan teman-teman juga semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.